Kemelut Tahta Naga bagian 1 jilid 5 Laporan tentang Bedil dan Meriam itu agak memimbangkan Panglima-Panglima Hui Liong Kun Kata Tong Xiao Beng, apakah kita mampu melawan ratusan pucuk Bedil dan Meriam mereka hanya dengan puluhan pucuk Bedil di pihak kita? Apa tidak perlu menunggu pasukan Induk General Ni yang pasti mengangkut Bedil dan Meriam yang cukup banyak pula? Sahut Pak Kiong Liong Pasukan Nikeng Giau berjumlah besar dan berjalan kaki pula, tentu terlalu lama menunggu mereka Aku khawatir Jepang akan sempat memperkuat meter rantai pertahanan sepanjang sungai Heoliong sehingga semakin kokoh kedudukan mereka Lalu kita akan bertindak bagaimana tanya Hai Luntu Nanti tengah malam, kita tinggalkan jatuh dengan menyusur hutan cemara sepanjang pegunungan Tiang Pek San agar tidak tertangkap pengintaian musuh Selanjutnya kita dekati sungai Heoliong dan kita akan melakukan serangan malam hari, menggempur perkemahan demi perkemahan mereka Dalam serangan malam hari, apalagi kalau mendadak, Bedil dan senapan mereka tak akan terlalu banyak berguna, bisa salah tembak mengenai teman sendiri Panglima-panglima bawahan Pak Kiong Liong mengangguk-angguk kepala mendengar siasat itu Sekali lagi Pak Kiong Liong mengulanginya, dengan jari telunjuk menggores-gores peta yang digelar di atas meja Hari itu, seluruh prajurit dan kuda serta perlengkapan dipersiapkan Kemudian malam harinya, selagi seisi kota Jiat Ho tidur lelap, Pak Kiong Liong dan pasukannya justru menyelinap Keluar kota Beberapa hari berikutnya, Pak Kiong Liong dan pasukannya menempuh perjalanan yang berat, bukan lewat jalan besar yang rata, melainkan lewat lereng-lereng pegunungan Tiang Pek San yang berselimut salju Tidak jarang para prajurit harus turun dari kuda dan menuntun kudanya Istirahat dilakukan sekedarnya saja, sebab mereka ingin secepatnya tiba di sasaran Malam keempat, dari lereng Tiang Pek San mereka melihat sebuah garis perak melingkar-lingkar di dataran rendah, memantulkan cahaya bulan dan bintang Itulah sungai Hek Liong yang permukaan airnya membeku menjadi es, begitu tebal lapisan es itu sehingga pasukan berkuda pun dapat menyeberanginya dengan gampang Setelah menyuruh pasukannya beristirahat dan bersembunyi di hutan cemara Tiang Pek San, Pak Kiong Liong sendirian memakai pakaian serba putih ringkas agar tidak gampang dilihat di dataran salju, mendekati cahaya kelap kelip di tempat yang diduganya menjadi Salah satu perkemahan musuh Dilihatnya di seberang sungai Beku itu ada perkemahan diterangi beberapa puluh perapian Melihat pakaian mereka, yakinlah Pak Kiong Liong bahwa itulah pasukan Jepang Dan menghitung pucu kemah yang berderet-deret, Pak Kiong Liong menduga jumlah musuh di situ kira-kira seimbang dengan pasukannya Dengan serangan mendadak, keseimbangan itu akan tumbang Dengan gerakan secepat Rase atau Rusa Saiju, Pak Kiong Liong kembali ke tempat pasukannya dan jatuhlah perintahnya Aku beri waktu sesulutan Hyo Dupa ini untuk mengisi perut, bersiap-siap dan beristirahat sejenak, setelah itu kita serbu mereka Para prajurit segera menjalankan perintah Makanan bekal mereka dimakan dingin-dingin saja, sebab mereka tidak berani menyalakan api, takut terlihat oleh musuh Kemudian, ketika sebatang Dupa sudah habis terbakar, prajurit-prajurit pun sudah siap dengan semangat berkobar Pak Kiong Liong puas melihat kesigapan prajurit-prajuritnya, hasil gempi engannya sendiri selama bertahun-tahun Perintah terakhirnya, kita akan berpacu secepatnya, menyeberangi dataran sempit antara hutan cemara dan sungai Hek Liong, kemudian langsung serbu Mereka punya bedil, kita harus berusaha jangan sampai menjadi sasaran bedil mereka, karena itu kita harus menyebar dalam serangan melebar Paham? Perintah didengarkan oleh para Jian Hotio, pemimpin seribu prajurit, para Jian Hotio meneruskan kepada semua Pek Hotio, pemimpin seratus prajurit, bawahannya, kemudian Pek Hotio kepada Sip Hotio, pemimpin sepuluh prajurit, dan para Sip Hotio kepada anggota regunya masing-masing Dengan demikian, tanpa berisik seluruh prajurit sudah mendengar perintah dan siap menjalankannya Begitu Pak Kiong Leong memberi aba-aba dengan lambayan tangannya, 2.500 kuda tegar dengan prajurit-prajurit Bersemangat baja segera berderap bagaikan kilat ke arah perkemahan musuh Suara derap pasukan berkuda itu seperti gempa yang melongsorkan salju dari pucuk-pucuk cemara Pasukan di perkemahan itu tidak menduga datangnya serangan di malam dingin itu Sebagian dari mereka sedang berkerumun di sekitar api unggun sambil menghangatkan diri dengan seik Sebagian lagi meringkuk dalam kemah masing-masing sambil membungkus badan dengan selimut Begitu merasa bumi bergetar dan mendengar teriakan perang prajurit-prajurit mancu, mereka kaget Lalu sambil berteriak-teriak berlompatan mencari senjata mereka masing-masing Detik berikutnya, prajurit-prajurit mancu sudah menyerbu ke tengah-tengah perkemahan Puluhan peluru bedil pasukan mancu mendesing merobek udara dan merontokkan beberapa musuh Tapi bedil-bedil kemudian harus disimpan di pelana kuda, karena tak sempat mengisi bubuk bedil dan pelurunya lagi Digantikan dengan tombak, pedang, kapak atau senjata-senjata lainnya Di atas kudanya, Pak Kiong Leong menerjang paling depan dan menyebar maut bagaikan seng dewa maut sendiri Dari pihak pasukan Jepang juga melepaskan tembakan yang membuat beberapa prajurit mancu terjungkal roboh dari kuda Namun tembakan-tembakan itu kurang terarah Ada beberapa orang Eropa yang membantu pihak Jepang menembakkan pula bedil-bedil mereka Namun setelah musuh di depan hidung, maka mereka pun harus memeladiri dengan pedang mereka Maka di pinggir sungai Hei Leongkeng itu pun berlangsung pertempuran sengit Para samurai Jepang dibantu sejumlah kecil orang kulit putih, mencoba bertahan dengan gigih Tetapi karena kalah persiapan mereka pun terdesak Baik dalam pasukan mancu maupun pasukan Jepang ada prajurit-prajurit berdarah Korea Namun berhadapan di medan pertempuran itu mereka tidak sungkan Sungkan lagi mengayunkan pedang atau tombak untuk saling membantai Satu keturunan ya satu keturunan, tapi karena seragam berbeda, ya apa boleh buat? Dalam pertempuran riuh tentu saja tak ada waktu untuk saling memperkenalkan diri Seperti aku teman saudara sepupumu atau aku asal satu desa denganmu Atau keponakan nenekmu adalah istri pamanku dan sebagainya Yang ada ialah kamu musuh dan aku harus menggorokmu Beberapa prajurit mancu sempat menyapukan pedang atau tombak ke arah api unggun Sehingga kayu-kayu menyala bertebaran Yang jatuh di kemah-kemah pun segera menyala membakar kemah Sehingga timbul kebakaran yang membuat arna pertempuran semakin terang-benderang Sepotong kayu api jatuh ditenda penyimpanan bubuk bedil dan menimbulkan ledakan hebat Ledakan yang adil sebab tidak memilih Jepang atau Mansu atau Korea atau Han atau Eropa Pokoknya yang berada di dekatnya segera terlempar hangus Kuda juga tidak ketinggalan Para prajurit Jepang ternyata adalah manusia-manusia tangguh yang tidak gampang ditaklukan Begitu pula orang-orang bule Eropa yang berpihak kepada mereka Mereka lah penakluk-penakluk samudera yang tangguh Badai dan gelombang dasyat di samudera pernah mereka tantang Pertempuran dasyat di lautan maupun di berbagai benua pernah mereka jalani Karena itu mereka pun manusia gemblengan yang tak gampang menyerah Meskipun mereka bertempur di pihak Jepang bukan karena rasa kebangsaan Melainkan hanya karena uang Prajurit-prajurit Jepang dengan tomba atau pedang mereka kemudian mencoba menyabet kuda-kuda tunggangan para prajurit mancu Sebagian berhasil, sebagian lagi gagal Kemudian beberapa orang lagi dengan keberanian luar biasa mencoba memeluk kaki prajurit mancu untuk diseret turun dari kuda Pak Kiong Leong Malang melintang di arna pertempuran, membuat pasukan musuh morat marit Prajurit-prajurit Jepang tidak lagi berani mendekatinya Melainkan hanya menyerang dari kejauhan dengan lembing dan panah Bedil tak bisa digunakan lagi kecuali sebagai tongkat pemukul Karena tak ada yang sempat mengisinya setelah ditembakkan satu kali Betapapun gigihnya musuh, tapi pasukan mancu semakin lama semakin menguasai arna Pak Kiong Leong sempat mengamat-amati jalannya pertempuran Dan tersenyum sendiri melihat keunggulan pihaknya Lha sempat melihat bagaimana orang Jepang dan orang Eropa di pihak mereka memperagakan dua jenis siimu pedang yang berbeda Orang Jepang memegang katana, pedang panjang, mereka dengan dua tangan Memainkan gerak-gerak pedang yang nyaris seluruhnya terdiri dari gerakan menabas Hampir-hampir tak ada gerak tusukannya Sedang orang-orang Eropa dengan pedang berbentuk sempit dan runcing Dengan pelindung tangan berbentuk tempurung Memainkan ilmu pedang yang hanya kenal minikam secepat patukan ular Nyaris tidak ada Gerak menabas, dua jenis ilmu pedang yang bertolak belakang gayanya dari dua benua Namun sama-sama berbahaya karena digerakkan oleh tangan-tangan yang mahir Tengah Pak Kiong Leong mengamati pertempuran Tiba-tiba dari sampingnya menyambarlah seleret cahaya tajam dingin ke lehernya Disertai bentakan geram Cepat Pak Kiong Leong menangkis dengan pedangnya Dan terasa betapa kuatnya tangan-tangan yang memegang tangkai pedang itu Penyerangnya adalah seorang Jepang bertubuh kekar dan beralis tebal Memakai kimono coklat seperti prajurit-prajurit lainnya Namun di dada kirinya bersulam bunga berkelopak lima yang agaknya merupakan tanda pangkatnya Menilik kecepatan dan kekuatan ayunan pedangnya tadi Agaknya orang ini tak bisa dipandang remeh Selain pedang panjang di tangannya Di pinggangnya masih terselip sebatang pedang pendek Orang itu menuding-nudingkan pedangnya sambil mengucapkan kata-kata asing yang Nadanya seperti orang bertengkar Tapi Pak Kiong Leong paham bahwa orang itu menantangnya agar turun dari kuda dan berduel dengannya Sebelum Pak Kiong Leong meladani tantangan itu Dari samping telah terdengar suara seseorang Serankan kepadaku, Goan S.W.E. Yang berkata itu ada Hailuntu orang Mongol yang langsung melompat turun dari kuda dan Menghunus pedangnya yang melengkung seperti bulan sabit, pedang khas orang Mongol Dengan bahasa isyarat, Hailuntu menyatakan sanggup meladani tantangan samurai itu Orang Jepang itu adalah perwira bawahan Hiro Saki Takashima yang bernama Obata Zukimoto Pemain kenjitsu, seni pedang, paling ulung dari Kyushu Tanpa banyak bicara lagi, pedangnya mendasing dengan kekuatan hebat ke arah kepala Hailuntu Biarpun tubuhnya lebih pendek dan kecil dari lawannya, tapi Hailuntu berjuluk kantai Tanpa kenal takut, goloknya dipalangkan ke atas untuk menangkis secara kekerasan Lalu kakinya meluncur menendang lambung lawannya Lex Yauhim yang menggambarkan kekuatannya Tanpa kenal takut, goloknya dipalangkan ke atas untuk menangkis secara kekerasan Lalu kakinya meluncur menendang lambung lawannya Tangkas sekali Obata melangkah berputar, sambil sabitkan pedangnya mendatar Hailuntu melompat tinggi dan balas membacok kepala Begitulah keduanya terlibat pertarungan sengit, masing-masing agaknya mendapatkan lawan seimbang Tapi keseimbangan itu tidak mewakili pertempuran antara kedua pasukan Pasukan Jepang terdesak semakin hebat, mereka melawan terus sampai berguguran satu demi satu meskipun diserukan untuk menyerah Beberapa perwira Huiliong Kun yang sedikit banyak paham bahasa Jepang dan selalu meneriakan menyerahlah Hasilnya bukan seperti yang diharapkan, malah kepala perwira itu nyaris terbabat pedang seorang prajurit musuh yang kalap Pasukan Jepang ternyata bertempur sampai orang yang penghabisan, sehingga tepian sungai Huiliong itu penuh bertaburan ribuan mayat Maka pertempuran pun selesai, yang belum selesai adalah duel Hailuntu dan Obata, bahkan semakin sengit Ribuan kali pedang mereka berbenturan keras sampai memercikan bunga api, tanpa penentuan siapa bakal menang dan kalah Tapi ketika Obata mengetahui pasukannya sudah habis, timbulah kecemasannya Bukan cemas untuk mati, tapi justru cemas kalau tidak bisa mati Kalau sampai ia ditawan dan dilucuti, alangkah memalukan kehormatannya sebagai seorang samurai terhormat Sedang kalau mati terhormat arwahnya akan segera menempati Kuil Yasakuni, tempat terhormat bagi arwah para prajurit yang mati terhormat pula Demikian kepercayaan kaum samurai yang membuat mereka memandang kematian seenaknya saja Ketika melihat Pak Kiong Leong dan prajurit-prajurit Hui Leong Kun lainnya sudah berdiri mengelilingi Arna Obata semakin cemaslah meneriakkan beberapa patah bahasa Jepang Perwira yang bisa berbahasa Jepang lalu menerjermahkan untuk Pak Kiong Leong, Goan S.W.A. Orang ini minta untuk diizinkan mati secara terhormat Secara seorang Bushitano, samurai kaisar, dan ia akan sangat berterima kasih kepada kita Tanda petik Bagaimana kalau kita tangkap hidup-hidup saja tanya Pak Kiong Leong Si penerjemah terdiam sejenak, lalu menjawab Itu bisa saja kita lakukan, tapi akan merupakan hinaan seumur hidup baginya Mereka percaya, arwah mereka kelap tidak akan menghuni Kuil Yasakuni dan tidak bisa lahir kembali Mati terhormat bagaimana yang dia inginkan Melakukan hara kiri, merobek perut sendiri dengan pedang pendeknya itu Tanda petik Baiknya kita kabulkan atau tidak terserah Goan S.W.A. Bagaimana kalau dia kita bebaskan, tidak kita tangkap dan tidak kita hina? Lah akan tetap melakukan hara kiri di hadapan jenderalnya, karena merasa gagal menjalankan tugasnya Pak Kiong Leong sendiri seorang ksatria mancu yang lebih suka gugur daripada terhina Sehingga dia pun bisa merasakan apa yang dirasakan Obata Meskipun bagi dirinya, Kero menebus malu dengan merobek perut itu kelihatan rada tolol Tapi kalau yang akan melakukannya sendiri merasa bangga dan terhormat Apa mau dikata? Akhirnya Pak Kiong Leong menyuruh Ailun untuk mundur dari arena Obata tidak memburunya, tapi membungkuk hormat kepada Pak Kiong Leong dan mengucapkan beberapa patah kata lagi Si perwira penterjemah segera menyalin kata-katanya ke dalam bahasa mancu, dia sangat berterima Kasih kepada Goan SWE, dan ingin mengetahui nama dan kedudukan Goan SWE Pak Kiong Leong menyebutkannya Si penterjemah menyalin, Obata berkata kata lagi, dan si penterjemah berkata kepada Pak Kiong Leong Den merasa terhormat dikalahkan oleh si naga utara, julukan Pak Kiong Leong, yang dikenal sampai ke Jepang Tapi ia akan tetap melakukan hara kiri demi tanggung jawab kepada Jenderal Hirosaki dan negerinya Dia juga akan berterima kasih sekali kalau Goan SWE bersedia menjadi Kais Hakunin baginya Apa itu Kai Kaisem? Apa itu tanya Pak Kiong Leong? Si perwira menerangkan, di saat seorang samurai melakukan hara kiri, sering ia merasa amat kesakitan namun tidak segera mati Saat itulah seorang Kais Hakunin mengakhiri penderitaannya dengan jalan menebas lehernya Pak Kiong Leong mengerutkan alis mendengar permintaan yang terasa aneh itu Katanya, katakan kepadanya, seorang ksatria Kekaisaran Mancu yang agung tidak sudi membunuh seorang iawan yang tidak melawan Perwira Hui Leong Kun itu menerjemahkannya untuk Obata, dan Obata nampak kecewa sekali wajahnya lah berkata lagi Disalin oleh si perwira Hui Leong Kun, membantu seorang samurai melakukan hara kiri bukanlah tindakan hina, tetapi membantu sesama ksatria Menuntaskan kewajiban alas tugasnya Kata-kata sesama ksatria mendapat tekanan suara, sehingga mengesankan bahwa Obata juga menghormati Pak Kiong Leong sebagai ksatria, biarpun dengan adat yang berbeda Sinar mata Obata penuh permohonan menatap Pak Kiong Leong Akhirnya Pak Kiong menganggukan kepalanya Obata membungkuk hormat untuk menyatakan terima kasih, lalu upacara yang mencekam itu dimulai Pertempuran rupanya hampir berlangsung semalam suntuk, sehingga saat itu fajar sudah terbit di ufuk timur Obata berlutut ke arah matahari, seng amat rasu omi kami, juga ke arah negeri dan kaisarnya Pedang panjangnya dimasukkan sarung dan dengan dua tangan diletakkan di atas salju di depani, kemudian dengan dua telapak tangan menekan tanah, ia bersuduju sampai jidatnya mengenai salju Dibukanya baju bagian atasnya sehingga tampak ototnya yang kokoh gempal, pedang pendek dihunus dipegang tangkainya dengan kedua belah tangan, lalu ditikamkan ke perutnya sebelah kiri Ia menggunakan kerabunuh diri yang disebut Ichimonji yaitu dari kiri perut pedangnya merobek lebar, darah yang memancar langsung membeku di salju Seringa kesakitan mulai mewarnai wajahnya Saat itulah si pewira penterjemah membisiki Pak Kiong Leong, sekarang, Goan SWE Pak Kiong Leong melangkah maju dan mengayun pedangnya Kepala obata menggelundung cepat Pak Kiong Leong sempat melihat senyum kebanggaan mekar di bibir obata Ia menyongsong maut dengan penuh kebanggaan, tanpa rasa takut sedikitpun Pak Kiong Leong segera membawa pasukannya meninggalkan bekas ajang pertempuran itu Ia tahu, pasukan Jepang yang mendarat di Liao Tong itu berjumlah amat besar Perkemahan yang hancur itu sebagian kecil dari musuh Kalau tidak segera meninggalkan tempat itu maka akan terkepung musuh yang bertebaran sepanjang tepian sungai Hek Leong Alam untuk sementara memihak pasukan maju, sebab begitu mereka pergi, salju yang lembut turun ke bumi untuk menutupi jejak arah perginya pasukan itu Pasukan Jepang yang kemudian datang ke tempat itu hanya menemui perkemahan yang hancur Mayat teman-teman mereka bergelimpangan bercampur prajurit-prajurit manju yang gugur Sementara berpuluh-puluh pucuk bedil telah dibawa pasukan manju beserta peluru-peluru dan obat peledaknya sekalian Pak Kiong Leong dan pasukannya pun tiba kembali di hutan cemara yang merupakan Persembunyian bagus itu Setelah beristirahat sehari, Pak Kiong Leong kemudian memimpin pasukannya untuk menyusur ke arah selatan Angin yang dingin mengiris kulit merupakan musuh tersendiri yang harus dilawan Untunglah bahwa pohon-pohon cemara dapat sedikit memberi perlindungan kepada prajurit-prajurit manju itu Kira-kira seratus li ke selatan, kembali nampak perkemahan pasukan Jepang yang digelar di sebuah dataran di lareng bukit Masih di pinggir sungai He Leong Mereka lah sebagian kecil dari ratusan ribu samurai yang dikerahkan ke garis depan untuk memenuhi ambisi sogun mereka menguasai daratan Cina Dalam memeriksa kekuatan musuh Pak Kiong Leong melakukan sendiri dan tidak menyuruh pengintainya Diam-diam ia merambat bukit dari belakang perkemahan musuh dan meihat keadaan di perkemahan itu Taksianya, kekuatan musuh di perkemahan itu lebih kuat dari yang telah dihancurkan lebih duiu Bukan saja nampak prajurit-prajurit bayaran berkulit putih yang hilir mudik, tapi juga nampak beberapa buah meriam yang menghadap ke berbagai arah di seputar perkemahan itu Nampak Pak Kiong Leong membuat perhitungan sendiri dan merasa yakin pasukannya masih mampu menghancurkan perkemahan ini, asal dengan perhitungan yang tepat Setelah kembali kepada pasukannya, Pak Kiong Leong mengumpulkan ketiga panglimanya dan berkata Meriam-meriam itu memang berbahaya, tapi asal kita menyergap pada arah yang tidak menghadap moncong meriam, rasanya cukup aman Meriam itu berat, butuh tenaga dan waktu untuk memutar-mutar arahnya Sementara kita dengan kecepatan kuda-kuda kita akan langsung menyerang ke tengah-tengah mereka dan memaksa bertempur jarak dekat Ketiga panglimanya mengangguk-angguk mengerti, sementara Pak Kiong Leong meneruskan, pasukan kita akan ku bagi dua Separuh aku pimpin sendiri untuk menerjang dari lereng bukit, separuh lagi dipimpin Tong Siao langsung menerjang menyeberangi sungai yang beku itu Tapi aku perintahkan Tong Siao Beng agak menyerong ke selatan sedikit, supaya tidak langsung menghadapi moncong meriam-meriam di tebing sungai Paham? Tong Siao Beng, Hai Luntu dan Ki Penglem menyatakan paham semua Seluruh pasukan segera diberitahu agar bersiap-siap untuk serangan malam nanti Apa yang tidak diketahui Pak Kiong Leong ialah bahwa Ki Penglem, panglima kepercayaannya itu, ada ya seorang musuh dalam selimut Sejak Kaisar Hong Hai wafat dan Kaisar Yong Cheng menggantikannya, maka Ki Penglem menganggap pangeran inti tidak ada lagi gunanya didukung habis-habisan, peluangnya paling tidak sudah hilang separuh Saat itu Ki Penglem sudah mulai masuk jerat Ni Keng Giau Keikut sertaannya ke Medan Perang Liao Tong kali ini pun mengembang tugas rahasia dari Ni Keng Giau agar menjerumuskan Pak Kiong Leong ke dalam bencana Dengan meminjam tangan orang-orang Jepang Kalau berhasil, Ni Keng Giau sudah berjanji akan membujuk Kaisar agar angkat Ki Penglem sebagai panglima Hui Leong Kun, menggantikan Pak Kiong Leong Ketika hari mulai gelap dan seluruh pasukan sedang beristirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk serangan malam nanti Ki Penglem justru sedang memutar otak bagaimana membocorkan rencana itu ke pihak musuh agar Pak Kiong Leong terjebak dan mampus Diam-diam rencana Pak Kiong Leong itu ditulis terinci di atas sehelai kertas, diberi denah pula arah serangannya Lalu diam-diam ditinggalkannya pasukannya tanpa diketahui siapapunlah berjulukan Tuhang Kak Si kaki pemburu angin, menandakan keunggulan ilmu meringankan tubuhnya Dibantu selubung malam, tidak sulit ia menyeberangi sungai Beku dan mendekati perkemahan musuh dari arah lereng bukit Ketika melihat sekelompok prajurit Jepang meronda di kaki bukit, cepat Ki Penglem melemparkan gulungan kertas yang sudah disiapkannya, kemudian ia sendiri kabur dengan gerakan kilat ke atas bukit Para prajurit Jepang itu terkejut, sebagian berusaha mengejar tapi kalah cepat, sebagian lagi membuka gulungan kertas dan melihat isinya Ketika gulungan kertas itu kemudian diserahkan kepada pemimpin perkemahan yang bernama Onoshi Isi gulungan dengan mudah dipahami, karena huruf Cina dan Jepang hampir sepenuhnya sama kecuali pengucapannya berbeda Apalagi karena dalam surat kaleng itu ada pula gambaran-gambaran kasar yang mempermudah pemahaman Tetapi Onoshi Yuzin tidak menelan mentah-mentah perkara itu demikian saja, disuruhnya seorang pengawalnya untuk memanggil Sasuke Kanamori Perwira pembantunya yang agak paham sejarah dan kebudayaan Cina Ketika Sasuke sudah menghadap, keduanya pun memperbincangkan surat gelap itu Sambil membeber kertas kiriman Ki Penglem itu di atas tatami, tikar, dalam kemahnya Onoshi berkata, bagaimana pendapatmu tentang ini? Peronda kita mendapatkannya karena dilempar oleh seseorang yang nampaknya adalah prajurit Cina Sebab ada kuncir panjang di kepalanya Sasuke seorang yang bertubuh kurus jangkung, bermata tajam dan pendiam Kedua tangannya nampak kokoh biarpun kurus Karena ia adalah ahli dalam kyu jutsu, ilmu memanah, serta yari jutsu, ilmu tombak, yang disegani di provinsi asalnya Dengan matanya yang seperti mata alap-palap itu Sasuke memperhatikan coretan-coretan di atas kertas Kemudian berkata dengan nada datar dan dingin sesuai kebiasaannya Agaknya dalam pasukan Cina sendiri ada seorang pengkhianat Ada baiknya kita bersiap-siap berdasar keterangan ini Supaya kita tidak mengalami nasib seperti perkemahan obata tempoh hari Bagaimana kalau titik keterangan ini hanya tipuan musuh agar kita salah langkah? Aku pikir tidak Kalau tidak ada keterangan ini, bahkan kita belum tahu bahwa musuh sudah ada di muka hidung kita Jadi buat apa mereka mengirim kertas ini untuk membuat kita bersiaga? Bukankah lebih menguntungkan bagi mereka kalau menyerang mendadak? Tentu dalam pasukan Cina itu ada seorang pengkhianat yang mungkin menginginkan kehancuran teman-temannya sendiri Kira-kira untuk tujuan apa? Jawaban Sasuke mantap, seperti seorang guru sejarah di depan murid-muridnya Karena persaingan antar suku Dalam pasukan Cina ada orang dari suku-suku Manchu, Mongol, Han, Sehe, Wee, Liao, Korea dan sebagainya Yang berkuasa di tahta sekarang adalah orang Manchu Kemungkinan membuat iri orang-orang suku lain dan si pengkhianat ini sengaja merusak rencana penyerangan dengan membocorkannya kepada kita Orang suku apa yang paling membenci orang Manchu? Orang Han, mereka menganggap diri suku paling berbudaya, paling cerdas, paling beradab dan memandang rendah suku-suku lain Tapi pemerintahan justru dijalankan orang Manchu, sehingga banyak orang Han menentang pemerintahan Terang-terangan atau diam-diam Pengirim kertas ini kemungkinan besar seorang prajurit Cina dari suku Hon yang tidak senang kepada Pak Kiong Leong yang berdarah Manchu Onoshi menyeringai Seperti negeri kita, ya Sudah satu abad lebih dinasti Tokugawa memerintah Tapi sisa-sisa keturunan atau pengikut Hideyoshi Toyotomi masih saja bermimpi ingin membangun kejayaan mereka di Osaka Orang-orang Kyushu juga mulai diragukan kepatuhannya kepada Sogun, gara-gara mereka telah memeluk agama baru itu Sasuke tahu diri, sebagai sekedar seorang perwira pelaksana perintah, lebih baik tidak usah usil mulut membicarakan hal yang peka itu Maka ia diam saja Sementara Onoshi berkata, siapkan pasukan kita tapi dengan keira Tidak menyolok, supaya musuh mengira kita tetap lengah Geser meriam-meriam menghadap lereng bukit dan tepi sungai Ingat jangan menyolok Baik Meriam-meriam biar ditangani setan-setan bule itu Mereka mahir menggunakannya, bahkan dalam pertempuran di laut Baik sahut Sasuke sambil berlutut sampai jidatnya mengenai tanah, kemudian melangkah meninggalkan kemah itu Pengah malam tiba, itulah saat penyerangan yang direncanakan Pak Kiong Leong Sesuai dengan rencana, pasukan bagi dua Pak Kiong Leong yang rambutnya sudah putih semua itu akan memimpin penyerangan dari lereng bukit setelah memotong sungai He Leong agak ke utara Tong Siao Beng dengan separuh pasukan lainnya akan langsung menyergap menyeberangi sungai yang beku itu Begitu tangan Pak Kiong Leong melambaikan isyarat, gemuruhlah derap kaki kuda dari Prajurit-prajurit Hui Leong kun yang bergerak meyerang musuh Setelah menyeberangi sungai He Leong agak ke utara, Pak Kiong Leong mebelokan pasukannya melintasi dan langsung menyerbu keperkemahan musuh Pak Kiong Leong didampingi prajurit-prajuritnya yang bersenjata bedil berkuda pada lapisan depan Biarpun sudah ada bedil, panah dan lembing tecap disiapkan juga, meskipun kalah ampuh dari bedil namun bisa dilontarkan berturut-turut Sedang bedil setiap kali ditembakan sekali akan makan waktu untuk mengisinya lagi Mengira pihak musuh belum siap, prajurit-prajurit Hui Leong kun bersorak-sorai penuh semangat, yakin akan mengulangi kemenangan yang dulu Namun kemudian sambutan dari perkemahan musuh ternyata amat mengejutkan Terdengar gelegar hebat berturut-turut sebab meriam-meriam mulai bicara pula Lereng bukit yang sedang dilintasi pasukan manju itu tanahnya bagaikan berledakan karena dihantam Bola-bola bersih dengan kecepatan dan kekuatan tinggi Tanah campur salju munkrat berhamburan, beberapa prajurit sekalian kuda tunggangannya terlempar dan terbanting Robohnya kuda yang di depan membuat kuda di belakangnya tersandung kakinya dan roboh pula Teriakan kaget dan kesakitan para prajurit bercampur aduk dengan ringkik kudaku yang merontar-rontar sekarat Keadaan semakin kacau dan menghambat karena meriam-meriam musuh masih saja berdentum dan menuntut korban lebih banyak satu agi Di tengah keributan itu Pak Kiong Leong dengan gemas terus memacu kudanya ke kaki bukit sambil berteriak Maju terus Mundur pun punggung kita akan digempur dari belakang, lebih baik diajak musuh bertarung jarak dekat Prajurit-prajurit Hui Leong Kun memang terkenal bernyali besar semua Dalam kekacauan seperti itu, barisan belakang terus maju ke depan bersama Pak Kiong Leong Yang bersenjata bedil membalas menempak ke arah Musuh lainnya melempar lemparkan lembing atau memanah, sambil tetap berkuda Ternyata pasukan Jepang tidak kocar-kacir seperti diperkemahan obata dulu, melainkan menyambut serbuan pasukan mancu dengan persiapan yang matang Ketika meriam-meriam tak sempat diisi lagi, muncul sepasukan prajurit Jepang bersenjata bedil, membidik sambil berjongkok berderet Dengan sebuah aba-aba dari pemimpin regu, belasan bedil meletus serempak dan belasan pasukan mancu yang paling depan pun terjungkal roboh Bagi Pak Kiong Leong yang berilmu tinggi, peluru-peluru itu bisa ditangkis dengan pedangnya yang diputar rapat Namun prajurit-prajuritnya tentu saja tak sanggup menirukannya sehingga banyak yang menjadi korban peluru Meskipun bedil abad 18 itu cuma dapat ditembakkan sekali dan harus segera diisi kembali, namun ternyata pasukan Jepang punya kero untuk menempak terus-menerus Prajurit-prajurit di deretan depan, sehabis menembak Segera mundur ke deretan belakang untuk mengisi obat dan peluru Tempatnya digantikan prajurit-prajurit deretan kedua, yang setelah menempak digantikan deretan ketiga, dan seterusnya Saat lapisan ketiga selesai menempak dan mundur ke belakang, lapisan yang pertama tadi sudah siap kembali terisi Demikian rapi kerjasama ini sehingga tembakan dapat bersambung terus Itulah kero bertempur gaya Eropa yang dipelajari oleh Jepang, selain kero bertempur ajaran leluhurnya sendiri Orang Jepang pertama kali mengenal bedil tahun 1543, diperkenalkan oleh orang-orang Portugis Bedil waktu itu belum ada pelatuknya, untuk menembakannya harus menyulut sumbu di pangkal larasnya sehingga tak ubahnya meriam Oleh kasta samurai, prajurit, senjata itu dianggap merendahkan derajat mereka, sehingga yang dipersenjatai bedil hanyalah prajurit-prajuri keturunan orang biasa, bukan keiluarga samurai yang bersiteguh menggunakan pedang atau tombak Tahun 1575 meletus perang Nagashino, di mana Oda Nobunaga, gubernur Owari, menaklukan gubernur-gubernur lain dan menyatukan Jepang Saat itu Oda Nobunaga mematahkan anggapan bahwa orang samurai yang bersenjata bedil adalah Hina, ia justru mewajibkan semua samurainya berlatih menempak di samping main pedang atau tombak, sehingga keluarlah Oda Nobunaga sebagai pemenang dalam perang Nagashiro Sejak itu, bedil adalah bagian dari persenjataan prajurit Jepang, di samping pedang atau tombak Belum sampai pasukan manchu berhasil menerjang perkemahan pasukan Jepang, korban yang jatuh sudah banyak sekali Semakin dekat dengan perkemahan, prajurit-prajurit Jepang lainnya juga mulai memanah dan melontarkan lembing-lembing Tapi sebagian dari pasukan manchu berhasil juga menerjang ke perkemahan dan dengan garang menyambar-nyambarkan kuda mereka sambil mengayun-ayunkan pedang Prajurit-prajurit Jepang pun harus meletakkan bedil Bedil atau panah-panah mereka dan menghunus pedang atau tombak mereka untuk menyambut musuh Pertempuran pun berkobar di sisi perkemahan yang menghadap lereng bukit Prajurit-prajurit Jepang melawan dengan teratur, dibantu prajurit-prajurit bayaran berkulit putih yang jumlahnya tak seberapa namun merupakan ahli-ahli perang yang tangguh juga Sebenarnya prajurit-prajurit Jepang yang berjalan kaki itu agak kerepot juga menghadapi prajurit-prajurit manchu yang tangkas dalam pertempuran berkuda Untung bagir neraka bahwa jumlah prajurit manchu sudah banyak berkurang karena tersambar P1 uruk peluru bedil tadi Prajurit-prajurit Jepang tidak jarang berhasil menyabet kaki kuda prajurit manchu dengan tombak mereka Sehingga musuh jatuh berguling dan terpaksa bertempur di atas tanah Kini yang terdengar adalah gemerincing pedang dan tombak yang beradu namun seka ii sekali masih terdengar letusan bedil juga Bercampur derap kuda dengan atau tanpa Penumpang yang meringkek-ringkek dengan ribut dan sumpah serapah ribuan manusia peperangan yang saling bantai dengan kalapnya Makian bangsat, anjing atau mampus terdengar riuh rendah dalam berbagai bahasa Sehingga arna itu mirip juga dengan kontes mencaci maki antarbangsa Pak Kiong Leong yang marah karena telah kehilangan banyak anak buah Mengamuk seperti malaikat maut yang sedang mencari tambahan penduduk neraka Tiap ia menerjangkan kudanya sambil mengayunkan pedangnya ke arah kerumunan prajurit musuh Tentu beberapa musuh roboh atau menggelinding kepalanya Beberapa prajurit Jepang mencoba menyabet kaki kudasi jenderal tua itu namun bukan saja gagal Malahnya Wamireka pun dimangsa pedang Pak Kiong Leong Rambut, kunis dan jenggot Pak Kiong Leong yang putih itu sudah terpercik beberapa titik darah Bukan darahnya sendiri, melainkan darah korban-korbannya Dari pihak pasukan Jepang muncul seorang lelaki kurus jangkung bersenjata tombak panjang Dengan ganas orang ini mengamuk di arna dengan jurus-jurus tombaknya yang secepat kilat Setiap kali membuat prajurit mancur roboh dengan leher, dada, perut atau punggung yang berlubang Kadang-kadang tubuhnya melambung untuk menyerang korbannya dari atas, dan jarang gagal Itulah Sasuke Kanamori, si ahli Farijitsu yang kini menunjukkan kehebatan ilmunya Sekejap saja belasan prajurit Hui Leong kun sudah menjadi korban tombaknya Melihat itu, Hai Luntu yang bertubuh kecil namun bertenaga raksasa itu segera melompat turun dari kudanya Dengan memegang rat gelolok lengkung bulan sabitnya, ia langsung menghadang Sasuke Kedua orang itu saling berpandangan dengan tajam, masing-masing diperingatkan oleh naluri kependekaran mereka bahwa lawan ampuh sudah di depan mata Sasuke membuka pertarungan dengan patukan ujung tombak secepat wular Ketika Hai Luntu menghindar ke samping, ujung tombak pun mengikutinya dengan ketat Dimainkan dengan tangkas oleh sepasang tangan yang kurus-kurus namun kokoh itu Hebat dasis Hai Luntu Goloknya yang ukuran panjangnya cuma sepertiga tombak lawan, dipukulkan ke batang tombak kemudian berguling merapat untuk membabat sepasang kaki Sasuke Sasuke melompat tinggi sambil mematukan tombaknya ke bawah, Hai Luntu menggeliat bangun dan melompat tinggi pula untuk membabat jidat lawan Pertarungan kedua orang itu pun semakin sengit Sasuke Kanamori tidak sekuat Hai Luntu, namun langkah kakinya selincah kijang dan patukan tombaknya segencar hujan gerimis Lawannya adalah Hai Luntu yang putaran goloknya bagaikan perisai besi rapatnya dan sekali waktu menggulung ke depan bagaikan gelombang samudera Untuk sementara, sulit diramalkan siapa yang bakalan unggul Sasuke membuka pertarungan dengan patukan ujung tombak secepat wular Ketika Hai Luntu menghindar ke samping, ujung tombak pun mengikutinya dengan ketat Dimainkan dengan tangkas oleh sepasang tangan yang kurus-kurus namun kokoh itu Sementara itu, dari arah lain Tong Xiao Beng memimpin separuh pasukannya untuk menyerbu dengan menyeberangi sungai He Liyong yang permukaannya membeku keras dan tebal itu Tetapi, baru saja ia dan pasukannya sampai di tengah-tengah sungai, meriam-meriam musuh sudah menggelegar Tong Xiao Beng terkejut, sebab bukankah dalam perhitungan semula, arah yang disebutnya itu tidak langsung menghadapi meriam? Apakah musuh mengubah letak meriam-meriamnya? Bola-bola besi dari mulut meriam itu tidak ditembakkan langsung ke arah pasukan Manchu Melainkan ke permukaan sungai He Liyong yang berlapis es Lapisan es itu sebenarnya cukup tebal dan kuat biarpun dilalui sebuah pasukan berkuda Namun setelah dihantam bertubi-tubi dengan peluru meriam, timbulah retakan di permukaannya Ditambah beban ratusan prajurit berkuda yang tengah menyeberang, retakan es itu makin lebar dan akhirnya andlong Puluhan prajurit berkuda Manchu sekaligus terjerumus ke dalam sungai Bersama kuda-kuda tunggangan mereka Lapisan es beku yang tadinya menjadi pembantu pasukan Manchu untuk dapat menyerang musuh Kin berubah menjadi musuh satu yang dasyat Meskipun permukaan sungai membeku, tapi di bawahnya tetap ada aliran air yang deras Para prajurit yang terjeblos segera terseret arus dan baru akan muncul kembali di muara sungai He Liyong di Laut Pohai yang jaraknya ratusan mil dari situ Sebab di musim dingin sungai He Liyong seperti sebuah pipa raksasa tanpa lubang sedikitpun di sepanjang pipa Oan prajurit-prajurit yang terseret arus itu ibarat lalat-lalat yang tak berdaya melawan kekuatan alem Betapapun mereka tergembel yang keras Mereka pasti mati, sebab mana ada manusia sanggup tidak bernafas dalam air sepanjang ratusan mil Sedang air sungai yang amat dingin itu pun sudah merupakan pembunuh yang perkasa Prajurit-prajurit di belakang yang terperosok itu dengan kaget berhasil Menghentikan lari kuda mereka agar tidak ikut terjeblos pula Sebagian tetap nyemplung menyusul teman-temannya, sebagian lagi berhasil menghentikan kuda Tapi yang dapat berhenti itu pun dilanda oleh barisan belakangnya yang tidak menduga kalau teman-teman di depan berhenti secara mendadak Kembali puluhan prajurit menyusul terjun ke arus sungai sambil menjerit ngeri, karena terjanjur terdorong dari belakang Ringki kuda yang timbul tenggelam di arus sungai sebelum menghilang terseret arus menambah girisnya suasana Beberapa prajurit bisa berenang secara mati-matian sampai ke tepian dan ditarik dibantu teman-teman mereka di darat Wajah mereka pucat dan tubuh menggigil bukan saja karena kedinginan, tapi juga oleh kengerian membayangkan kematian yang hampir menyambar mereka Terseret arus di bawah lapisan es sepanjang ratusan mil adalah kematian yang penasaran, lebih ngeri dari mati dalam pertempuran Mereka bergidik mengingat ratusan teman Teman mereka telah mengalami nasib seperti itu Melihat itu, Ki Penglem juga merasa bergidik karena merasa bersalah bahwa kematian prajurit-prajurit itu gara-gara pengkhianatannya Namun demi teringat akan kedudukan Panglima Hui Liong Kun yang dijanjikan di Keng Giau apabila ia berhasil menjerumuskan Pak Kiong Liong, maka dihiburnya hatinya sendiri Apa boleh buat, anggap saja mereka mati karena nasib buruk Apabila di dalam peperangan tentu setiap orang berpeluang mati dengan bermacam-macam kera, termasuk juga aku Sementara itu Tong Xiao Beng meneriakan perintah untuk sisa pasukannya, menyebar lebar dan maju terus Kita harus menolong Pak Kiong Goan SWE dan teman-teman kita yang sudah terlanjur terjebak di seberang Prajurit-prajurit Hui Liong Kun Yang tersisa dan sudah pulih kembali dari kepanikan itu pun mengatur diri sejenak, kemudian dengan kemarahan meluap-luap Menyeberangi lapisan-lapisan salju yang belum retak oleh peluru Meriam Meriam-meriam musuh masih berdentum beberapa kali, tapi Meriam yang cuma beberapa pucuk itu tak berdaya menghentikan pasukan berkuda Manchu yang menyerang menyebar lebar itu Ketika prajurit-prajurit Manchu tiba di tepian seberang, penembak-penembak Jepang menyambut dengan kerus seperti ketika menyongsong pasukan Pak Kiong Liong tadi Kembali sebagian prajurit-prajurit Manchu berpelantingan dari atas kuda karena diterpa peluru Tapi sebagian lainnya terus menyerbu dipimpin Tong Xiao Beng sendiri, malah sempat membalas menembak sehingga pasukan Jepang pun kehilangan sebagian prajurit mereka ditembus peluyu Tetapi setelah gelombang tentara kedua betah pihak berpapasan dekat, bedil-bedil berubah menjadi alat pemukul atau penikam dengan bayonet-bayonet di ujungnya Yang sempat menghunus pedang atau tombak segera mengulangi kera bertempur abad silam Onoshi Yuzhen dengan pedang di tangan memimpin sendiri pasukannya bertahan di bibir sungai Menyusup-nyusup di antara gemuruh kuda tunggangan prajurit-prajurit Manchu Onoshi mengelebatkan pedangnya ke kanan dan kiri, tiap kali berhasil merobohkan musuh satu demi satu Darah tertumpah ke salju dan langsung membeku atau meresap mi warnai salju Begitulah, pasukan Manchu yang menyergap dari lareng bukit maupun dari tebing sungai sama-sama membentur perlawanan yang tadinya tidak mereka duga Jauh berbeda dengan ketika menyerbu perkemahan Jepang sebelumnya, di mana prajurit-prajurit Jepang masih mengantuk dan kebingungan saat itu Mula-mula garis pertempuran masih jelas, tapi karena prajurit kedua pihak saling menerjang dan menyusup, maka mereka pun menjadi campur aduk Pertempuran segera menyebar kemana-mana prajurit-prajurit Manchu tak sepenuhnya berhasil mengandalkan keunggulan bertempur di atas Kuda, sebab banyak dari mereka yang terpaksa bertempur di atas tanah karena kuda tunggangannya roboh di serampang musuh Memperhatikan semuanya itu, Pak Kiong Leong menarik napas Siasat gempur dan lari yang direncanakannya ternyata macet Pertempuran menyebar dan campur aduk seperti itu pasti akan berjalan lama dan berlarut-larut Kalau pihak musuh kedatangan bala bantuan dari perkemahan-perkemahan lain, tentu pasukannya sendirilah yang bakal terbantai habis di tepi sungai He Leong itu Mendadak timbul semacam pikiran yang menyedihkan Pak Kiong Leong, benarkah aku memang sudah pikun karena usia tua? Dulu pernah juga mengalami kegagalan sebagai pemimpin pasukan, tapi tidak separah ini Mungkinkah kurang tahu diri dan sudah harus mengundurkan diri dari jabatanku sekarang? Tentu saja Pak Kiong Leong tidak tahu bahwa kesulitan pasukannya saat itu bukan karena ia sudah pikun, tapi karena ada seorang perwira bawahannya sendiri yang berkhianat Kalau bisa disebut kesalahan Pak Kiong Leong hanyalah karena ia terlalu mempercayai orang lain Karena selama ini Ki Penglem adalah seorang perwira yang baik dan terpercaya Pak Kiong Leong pun mengamuk di antara pasukan musuh, tapi ilmunya yang tinggi itu kurang berperanan dalam menentukan kalah menang dari dua pasukan dalam pertempuran masal itu Seperti sering dikatakan kepada perwira-perwiranya sendiri, biarpun seorang pemimpin pasukan berhasil membunuh berpuluh-puluh tentara musuh Tapi kalau pasukannya sendiri kocar-kacir, dialah pemimpin perang yang kalah, dan keadaannya saat itu persis seperti yang sering dikatakannya sendiri Kesulitan yang diderita pasukan mancur rasanya akan semakin berat ketika seorang prajurit Jepang tiba-tiba melepaskan kembang api warna merah, menggores langit yang kelam Memang itulah tanda-tanda kesulitan Tidak jauh dari arna itu ada dua perkemahan prajurit Jepang lainnya yang berjarak sekitar 6. Masing-masing perkemahan, termasuk yang sedang diserang, adalah bagian dari meter rantai pertahanan yang disusun Jenderal Hirasaki untuk mengamankan wilayah-wilayah yang berhasil direbutnya dari mancu Jika satu perkemahan diserang, perkemahan-perkemahan paling dekat harus segera membantu kalau mendapat isyarat Onoshi Yuzun memerintahkan prajuritnya melepaskan isyarat itu bukan karena pasukannya terdesak, melainkan karena ia tidak ingin pertempuran berlarut-larut, dan ia ingin segera menyelesaikan dengan mengundang rekan-rekannya dari perkemahan terdekat Tak lama kemudian dari arah utara dan selatan serempak muncul dua barisan obor seperti rombongan kunang-kunang Lalu semakin dekat terlihat pula bendera bergambar matahari semakin jelas Mereka pun langsung menerjunkan diri ke gelanggang pertempuran Suasana maut terasa semakin kental di pihak pasukan mancu Pak Kiong Leong sendiri sadar pasukannya tak akan sanggup mengalahkan Pasukan lawan yang berjumlah empat atau lima kali lipat itu Maka ia pun berteriak dengan bahasa sandi, mundur ke bukit Prajurit-prajurit mancu pun secara beranting menyampaikan perintah itu kepada teman-teman mereka Dengan bahasa sandip pula Itu untuk menjaga siapa tahu ada prajurit Jepang yang paham bahasa Cina Agar tetap tidak tahu tujuan pasukan mancu Prajurit-prajurit mancu yang masih berkuda maupun yang sudah kehilangan kuda serempak Mendesak ke arah bukit Biarpun mereka berpencar-pencar di seluruh harna, tapi karena berbareng mendesak ke satu arah, maka terasa juga akibatnya Seperti beras di tampi yang perlahan-lahan mengumpul di pinggir tampan, begitu pula mereka yang bertempur tiba-tiba makin padat di kaki bukit Sementara di bagian lain justru semakin longgar Tong Xiao Beng tak bisa ikut mundur, sebab ia gugur oleh pedang Onoshi Yozen Sementara duel antara Hai Luntu dengan Sasuke Kanamori belum juga selesai Tapi Hai Luntu harus bergeser searah dengan gerak pasukannya Pak Kiong Leong sudah mandi darah korban-korbannya, sebab ia dengan gigih berjuang mencarikan jalan bagi prajurit-prajuritnya Nyaris tidak mempedulikan keselamatannya sendiri Tapi pasukan musuh berlapis-lapis tebalnya Sejauh mata memandang, yang nampak hanya ujung-ujung katana yang berjumlah ribuan Gelung-gelung rambut para samurai yang bertempur kesetanan, obor-obor dan bendera-bendera musuh Bendera kerajaan mancu yang bergambar naga itu sudah tak kelihatan lagi Kemungkinan besar si pembawa bendera sudah gugur dan benderanya sendiri terinjak-injak oleh mereka yang sedang bertempur Dalam keadaan seperti itu, Pak Kiong Leong mengertak gigi dan bertekad dalam hatinya Mungkin inilah pengabdian terakhirku kepada kekaisaran Biarpun aku harus mampus, harus kubunuh kaum penyerbu ini sebanyak-banyaknya Dengan tekad macam itu, malah tentramlah hati Pak Kiong Leonglah segera melompat turun dari kuda Karena medan pertempuran sudah demikian padat dan tidak memungkinkan lagi untuk pertempuran berkudalah bertempur Sama gigihnya dengan prajurit-prajurit mancu yang tidak kenal kata berhenti sebelum tubuh ambruk ditinggalkan nyawa Pak Kiong Leong melihat seorang prajurit Hui Leongkun sudah terbabat putus sepasang kakinya Tapi masih menggulingkan tubuh sambi satu membabatkan pedangnya Perlawanan baru berakhir ketika sebatang tombak Jepang menyatukan tubuhnya dengan tanah berlapis soju Maju terus, prajurit-prajurit perkasa teriak Pak Kiong Leong di luar kesadarannya Tunjukkan bagaimana Hui Leongkun bertempur sampai titik darah terakhir Tanpa teriakan itu pun prajurit-prajurit Hui Leongkun sudah berkelahi seperti kesurupan setan Apalagi setelah mendengar Teriakan Pak Kiong Leong semangat mereka pun menyala kian hebat Tetapi Hailun Tu serta beberapa perwira yang pakaiannya sudah robek-robek dan berlumuran darah Rupanya bermaksud lain Hailun Tu mendekati Pak Kiong Leong dan berkata Goan SWE, kami boleh gugur di sini Tapi Goan SWE tidak boleh Pak Kiong Leong membelalakan Matu mendengar ucapan itu Kau bilang apa tadi tanda seru Aku kasuruh kabur seperti anjing kena gebuk Meninggalkan prajurit-prajuritku menyabung nyawa sendiria di sini Hailun Tu menyahut Goan SWE Kalau Goan SWE dekat gugur di tempat ini Mungkin Goan SWE akan puas Tapi dengan demikian Goan SWE telah melupakan satu hal yang lebih penting Yang masih harus dikerjakan oleh orang hidup Bukan oleh orang mati Apa? Mendampingi dan mendukung Pangeran Inti merebut tahta Yang kini dikangkangi orang tak berhak yang dikeliling dorna-dorna Penyebar fitnah Pertimbangkanlah, Goan SWE Kalah menang dalam pertempuran ini hanya setitik debu kecil dalam perjalanan panjang sejarah kekaisaran kita Tapi kalah menangnya Pangeran Inti dalam perebutan tahta akan berpengaruh sangat penting bagi masa depan kekaisaran Goan SWE pilih yang mana? Ucapan Hai Lunti itu seperti somber air salju yang digebelkan ke kepala Pak Kiong Leong yang tengah panas oleh api kemarahan Memang tepat apa yang dikatakan Hai Lunti Benar Pangeran Inti punya angkatan perang yang besar Namun menghadapi Kaisar Yong Cheng yang licin dan dibantu Leong Ketoh yang kepalanya merupakan gudang akabulus itu Maka Pangeran Inti pun membutuhkan pendamping yang juga punya otak Siapa lagi kalau bukan dirinya sendiri? Tapi Pak Kiong Leong masih ragu-ragu Tidak tega meninggalkan prajurit-prajuritnya menyabung nyawa lampa pimpinannya Goan SWE Marilah kami kawal keluar dari neraka ini Desa Hai Lunti Kita memang sayangkan gugurnya prajurit-prajurit kita Tapi mereka akan gugur dengan terhormat dan penuh kebanggaan Arwah mereka akan lebih kecewa kalau kekaisaran runtuh di tangan seorang kaisar lalim Pak Kiong Leong mengangguk Meskipun hatinya bagaikan disayatlah harus lari meninggalkan gelanggang Sementara prajurit-prajuritnya menyongsong maut Suatu tindakan yang baru sekali dilakukan dalam hidupnya Dikawal Hai Lunti dan sekelompok prajurit yang benar-benar siap berkorban nyawa demi Pak Kiong Leong Pak Kiong Leong menerobos keluar dari kepungan musuh yang berlapis-iapis Para pengawalnya roboh satu demi satu Namun sisanya terus bertarung seperti serigala kelaparan Pak Kiong Leong sendiri telah mengeluarkan muhawee Leong Sin Keng yang disalurkan ke batang pedangnya Sehingga pedang itu nampak membara kemerah-merahan Setiap serangannya bukan hanya membuat lawan roboh, tetapi juga hangus Begitulah jenderal tua itu membuat pasukan musuh jadi gempar Untuk coba-coba memadamkan neraka berjalan itu Beberapa prajurit musuh dengan pikiran gampang-gampangan melempar-lemparkan gumpalan-gumpalan salju ke arah Pak Kiong Leong Tetapi tiga atau empat langkah sebelum menyentuh kulit Pak Kiong Leong Gumpai on salju sudah berubah menjadi uap air Keruan para samurai dari negeri matahari terbit itu terlongong kaget melihat pameran ilmu semacam itu Gabungan antara ketinggian ilmu Pak Kiong Leong dan keadaan Hai Luntu Serta sekelompok perwira yang ini gin mainnya satu amatkan Pak Kiong Leong Membuat rombongan kecil itu tiba juga di tebing sungai Setelah melangkai ratusan mayat musuh Pak Kiong Leong sudah main di keringat Rambut dan kumisnya yang putih sudah separuh merah terpercit darah dan awut-awutan Sedang keadaan Hai Luntu lebih mengenaskan lagi Nah, mun matanya memancarkan semangat yang menyala Selamatkan perjuangan pangeran Inti, Goan SWE Kata Hai Luntu datar tanpa gejolak Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi Pak Kiong Leong sadar takkan melihat Hai Luntu dalam keadaan hidup lagi Digenggamnya tangan perwira itu erat-erat sambil berkata Aku mengharap kita bisa bertemu lagi Biarpun bukan orang cengeng, toh detik itu Pak Kiong Leong harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak meneteskan air mata Cepat Yarnemalingkan muka, lalu Mi I-4 menyeberangi SBQ di permukaan sungai He Liyong Beberapa prajurit musuh mencoba mengejar dan hanya menjadi makanan empuk Pak Kiong Leong Beberapa penembak membidik punggung Pak Kiong Leong Tetapi yang dibidik bergerak cepat seperti burung, menghilang di hutan cemara di seberang sungai Dan membuat peluru-peluru hanya menghantam batang-batang pohon Sebelum melangkah lebih jauh, Pak Kiong Leong menyempatkan diri untuk menoleh dan melihat Hai Luntu terhuyung-huyung Karena dibacok seorang prajurit Jepang, menyusul sebatang tombak menancap di punggungnya Namun sebelum meroboh, Hai Luntu sempat melambaikan tangan kepada Pak Kiong Leong sambil tertawa lebar Seorang prajurit Jepang berkata kepada temannya, tadinya aku kira Bushide, semangat kesatia, hanya ada di kalangan kita Namun di daratan ini pun kita temui orang-orang demikian Temannya mengangguk menyetujui sambil menatap mayat Hai Luntu yang tertelungkup dengan tangkai tombak masih tegak di punggungnya Sementara di antara kita sendiri pun tidak semua samurai berwatak Bushido Ada yang hanya pantas menjadi seorang eta, kasta paling rendah, meskipun resminya adalah samurai Sementara itu Pak Kiong Leong semakin jauh dari gelanggang pertempuran biarpun Kupingnya sayup-sayup masih menangkap suara riuhnya pertempuran di belakangnya Sekali sekai terdengar sorak-sorai prajurit Jepang yang khas Dan Pak Kiong Leong membayangkan prajurit-prajuritnya tentu sedang dibantai General tua itu melangkah cepat sampai matahari muncul di Cakrawala Timur Betapa tangguh ilmu silatnya, namun dalam usia yang mendekati 70 tahun itu membuat tenaganya habis Iebi lebih ketegangan dan kesedihan hampir semalam suntuk juga ikut mempercepat habisnya daya tahannya Langkahnya mulai terhuyung-huyung, dan akhirnya jatuh pingsan di pegunungan salju yang sunyi itu Pak Kiong Leong tak tahu berapa lama ia pingsan, hanya ketika matanya terbuka, ia pun heran Dirinya tidak terkapar di pegunungan dengan berselimut salju beku, tapi di atas pembaringan dan di bawah sehelai selimut hangat Biarpun selimut itu bertambal-tambai dan berbau agak apek karena tuanya lah berada Di lingkungan dinding-dinding dan atap yang terbuat dari batang-batang pohon cemara yang dikuliti, sebuah gubuk yang sederhana namun kokoh dan memberi kehangatan Di salah satu bagian dinding, bergantungan ku ite macam-macam binatang yang dikeringkan, peralatan dalam gubuk menunjukkan itulah kediaman seorang pemburu Suasana gubuk itu melayangkan ingatan Pak Kiong Leong ke masa mudanya, namun di tempat yang berada di wilayah Hunlem, ribuan mil dari tempatnya sekarang Di gubuk di Hunlem yang bercuaca panas lembab itulahlah dulu bertemu dan bersahabat dengan Tonglem HOU yang kini bahkan menjadi besannya Akankah kelni aku menemui Tonglem HOU kedua pikirnya? Mendadak dari luar gubuk terdengar suara kaki-kaki mengenjak salju dan juga percakapan beberapa orang Suara-suara dari lelaki dewasa, perempuan dan seorang anak Tentunya keluarga penghuni gubuk itu Pintu gubuk didorong dari luar dan muncul tiga orang sesuai dogaan Pak Kiong Leong Seorang lelaki tegap berusia 40 tahun yang tubuhnya terbungkus pakaian bulu binatang tebal penahan dingin, begitu pula kepalanya dengan topi bulu Yang perempuan juga berpakaian bulu tebal, tubuhnya agak tegap dan kasar karena sudah biasa bekerja di tengah alam yang kurang ramah Usianya sebaya dengan yang lelaki Sedanak di belakang mereka ada seorang bocah lelaki berusia kira-kira 14 tahun yang bermata lebar dan nampak berani Ketiganya berpakaian dan bertampang orang suku Manchu asli, penduduk di wilayah timur laut itu Melihat Pak Kiong Leong sudah siuman dan setengah duduk di atas permbaringannya, tiga orang itu cepat-cepat berlutut memberi hormat Sementara lelaki itu mewakili bicara pihaknya, kami sekeluarga mohon maaf karena telah lancang membawa tubuh Taijin, cuan pembesar, ke gubuk kami yang tidak layak ini Hamba yang menemukan tubuh Taijin kemarin petang Terima kasih telah menonton!